Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda siang ini bunda seri mulianti akan mengadakan tutorial membuat sup singkong dengan campuran ceker ayam yang sudah direbus sebanyak 100 potong cekernya bunda dan ini bumbu-bumbunya bunda ini akan menyumbangkan sup singkong untuk warga kampung bunda untuk malam mingguan di pos kamling biar ibu-ibu remaja dan bapak-bapak mengumpul untuk makan-makan bersama malam ini bunda sudah siapkan bahannya dan bunda sudah bilang kepada warga kami di RT 49 lewat forum semoga mereka nanti bisa menikmati sup singkong buatan bunda seri mulianti dengan ceker ayam dan jagungnya nanti bunda akan menyiapkan juga sambalnya dan jeruknya supaya mereka rame berkumpul untuk membina kerukunan dan kepersaudaraan dalam kampung kami supaya lebih akrab lagi bunda nah bunda ini adalah bahan-bahannya bunda seri mulianti menyiapkan singkong ini yang sudah dikupas dan dipotong-potong kecil-kecil dan sudah dicuci bersih ini ada dua tempat bunda dua tempat ini baskomnya besar loh bunda ini bunda seri mulianti menyiapkan semuanya itu 26 kg singkong bunda ini jagungnya nanti sudah dicuci bersihkan ini nanti akan dipotong-potong juga agar sup singkong kita menjadi lebih sedap dan cantik warnanya ini ada bumbunya yaitu tutole bumbu jamur kemudian ini ada desaku kunyit bubuk nanti bunda pakai dua karena nanti jadi banyak dengan panci yang besar mungkin dua panci besar jadinya nanti sup singkongnya ya bunda ini roikonya juga bunda siapkan dua saset ini juga ladaku merica halusnya juga dua saset ini daun supnya banyak bunda 5.000 sih gitu banyaknya nah bunda daun sup ini sangat berguna loh untuk menurunkan apa namanya itu kolesterol dan juga berguna untuk kesehatan ginjal bunda seandainya kita mempunyai masalah ginjal daun sup ini 10 lembar dicuci bersih direbus diminum airnya pagi sore bunda itu akan menyehatkan ginjal kita bunda dan orang-orang yang bermasalah dengan ginjalnya akan semakin sehat dengan meminum air rebusan daun seledri atau daun sup itu ya bunda ini cekernya bunda ini cekernya nanti akan menjadi sedap sekali kalau sudah dicampur dengan sup singkongnya ya bunda ini cekernya sudah dicuci bersih direbus dan dipotong-potong bunda dipotong dua saja ini bunda bumbunya yaitu bawang merahnya 1 on 1 on ini bunda kemudian bawang putihnya ini 3 bonggol supaya nanti sesuai dengan bahan yang banyak kan bunda ini kolnya ini setengah kilo aja gak usah banyak kolnya bunda ya untuk sebegedar penambah warna saja nah ini bunda bawang perenya bunda seri murianti siapkan ini bawang perenya setengah kilo bunda ini juga wortelnya bunda seri murianti siapkan wortelnya 1 kilo bunda biar enak sedap dan tidak alang-alang ya bunda kan bunda seri murianti itu kalau buat masakan selalu banyak dan tidak alang-alang jadi bumbunya dan bahannya pun banyak bunda maklumkan untuk warga kami kan banyak jumlahnya ya bunda nah bunda inilah bahan-bahannya untuk sup singkong kita nah bunda seri murianti sudah rebus air di panci besar di belakangnya di dapur ya bunda ya nah nanti kita akan ikuti selanjutnya proses membuatnya bunda ini nanti bawang putih dan bawang merah akan bunda seri murianti haluskan dan akan digongseng ya bundanya digongseng atau digongso nanti setelah wangi dimasukkan ke dalam air rebusannya air rebusan untuk singkong nanti nah setelah dimasukkan ke air rebusan baru bisa dimasukkan jagung, singkong begitu mereka sudah sampai empuk singkong dan jagung ya bunda nanti yang lain-lain ini seperti wortel dan daun sup dan ceker itu akan menyusul dimasukkannya bunda ya nah mari kita ikuti tutorial bunda bunda ini bunda seri murianti sudah rebus airnya ini sebanyak 10 liter ya bunda dengan panci yang besar ini satu dulu bunda nanti satu lagi bunda seri murianti akan rebus lagi satu panci lagi karena bahannya banyak ya bunda dan juga sup singkong kan harus berkuah ya bunda nah nanti sengaja bunda seri murianti ini taruh satu panci dulu karena bunda akan menggongseng bumbu yang akan dimasukkan ke air rebusan ini bunda nah sambil nanti kita menggongseng singkongnya sudah bisa dimasukkan bunda agar cepat empuk ya bunda karena singkongnya dua tempat jadi satu tempat untuk panci pertama nanti satu tempat lagi untuk panci kedua bunda mari ikuti selanjutnya nah bunda ini singkongnya dimasukkan pelan-pelan oleh yanda karena berat bunda minta tolong yanda karena tenaganya kan kuat bunda ini air panas masalahnya nah itu yanda sudah masukkan singkongnya dari panci yang pertama nanti panci satu lagi bunda ini tidak cukup kalau cuma satu panci ya bunda ya nah bunda sambil menunggu ini di oseng bawang putih dan bawang merah tadi yang sudah di blender ya bunda kan bunda blender saja ini sudah bunda masukkan disini selain singkong juga jagung dan juga wortelnya bunda sudah bunda campur ini bunda masak di panci besar ya panci 10 liter ini bunda tapi nanti ada dua panci tidak cukup panci satu saja nah ini cakernya juga sudah bunda masukkan ini cakernya ayamnya kelihatan kan bunda cakernya tadi satu itu dipotong dua saja nah cakernya bunda ya kelihatan kan ini cakernya ini sudah bunda rebus dan cuci bersih dan buang airnya bunda jadi sehat nah ini bunda bawang putihnya dan bawang merah sudah di blender dan bunda oseng dengan minyak satu sendok sayur ya bunda kita bisa tambahkan bumbu-bumbu lainnya yaitu ini kita tambahkan apa namanya itu satu sasir saja ini sih kunyit halus kemudian ini kita beri dua ya bunda ya dua ininya apa namanya rohiko sapi kalau masak yang banyak gini bunda pakai rohiko sapi biar terasa terasa bumbunya kalau perlu rohiko ayam itu kalau kita hanya tumis-tumis saja itu pakai rohiko ayam ya bunda ya nah kemudian ini ladakunya kita masukkan di langsung di panci besar saja bunda kalau di ongseng nanti bunda sering nanti bersin-bersin nanti ladakunya ini dua ya bunda tadi sudah bunda sempat masukkan satu tinggal bunda tambah satu saja nah bunda sapi singkongnya ini nanti kan ini singkongnya bagus loh bunda singkongnya ini empuk kelihatan ya bunda ya coba lihat cantik ini gampang empuk dia nanti kalau dia sudah mendidih kita kasih bumbu semua jangan terlalu lama bunda kita masaknya nanti singkongnya takutnya hancur karena singkongnya empuk nah ini cantik bumbunya sudah bunda ya ini tinggal kita kasih totole bumbu jamur bunda totole bumbu jamur kalau masaknya sepanji besar gitu totole ini kita kasih mungkin sekitar 3-3 sendok ya bunda 3 sendok makan karena dia rasanya terasa kalau sedikit saja nanti tidak terasa bunda sengaja itu tadi nah bunda tadi bunda sengaja pakai kunyit halusnya satu sachet saja agar cop singkongnya tidak terlalu kuning nanti warnanya ya bunda yang penting itu kunyit halusnya akan menghilangkan bau amis dari si ini bunda dari ceker ayamnya ya bunda ya dan mempercantik juga warnanya juga warna sup kita tidak pucat nah bunda ini mendidih sudah bawang merah dan bawang putih yang bunda seng sudah bunda nah bunda daun sup kita daun supnya bunda ya kita langsung masukkan ke panci karena kalau kita oseng nanti dia jadi tidak kelihatan bunda daun supnya kalau daun bawang perai kita bisa oseng bunda sini kita oseng ke dalam bumbu ya bunda jadi nanti bawang perainya akan wangi nah bunda ini sup singkong kita jadi hijau karena ada daun sup sudah masuk hmm lezat sekali baunya bunda harum dan wangi hmm sop singkong kita ini sangat lezat bunda kelihatan sekali ya bunda ya ini bunda hmm bumbunya sebentar lagi bisa kita masukkan kita oseng-oseng dulu sampai betul-betul masak ini wortel bisa kita tambahkan bunda tambah wortel bunda ya biar tak tambah cantik biar warga kampung bunda sehat bunda buat sop singkong yang bergizi biar mereka tambah sehat nah cantiknya sop singkong kita ya bunda ya sop singkong ini bunda enak sekali dimakan dengan sambal panas dengan dengan apa kuah panas ya yang masih panas kemudian kita makan dengan sambal kalau mau sih dengan perasaan jeruk tapi nanti rasanya agak maseng-maseng lebih bagus menurut bunda enggak usah pakai jeruk ya bunda ya nah ini kan cekernya juga sudah dibuang itu sudah dibuang apa namanya itu lemaknya sudah direbus sudah dicuci bersih jadi lebih baik tidak usah pakai itu jeruk ya bunda nah bumbunya sudah mau masak bunda kita masukkan ke dalam eh tapi pancinya terlalu penuh nah bunda karena nanti pancinya kan ada dua ya bunda nanti bunda masukkan separuh ke sini bumbu ini separuh ke sini separuh ke panci satunya kita harus pelan-pelan bunda ini panas kalau kita cepat-cepat bisa tumpah dia bunda bisa nyiprat ya nyiprat ya bunda ya sudah kita bagi dua bumbunya nah bunda nanti kalau dia mendidih kita bisa testi rasa sudah pas atau belum subsingkongnya nih bunda cantik sekali kan bunda subsingkong ala bunda seri mulianti kan bunda belum pernah loh bunda seri mulianti itu temui subsingkongnya seperti ini karena rata-rata subsingkong kalau ada orang juatu putih dan sedikit airnya bunda dan juga cekernya pun sedikit jadi lebih puas buat sendiri bunda ya dapatnya banyak bunda banyak sekali dan juga betul-betul apa ya enak bumbunya dengan selera kita kita mau nambah bisa bunda nah ini bunda kan buat bunda seri mulianti buat dua panci nih bunda belum mendidih dia bunda kita tunggu ya sampai dia mendidih lagi tadi airnya sudah mendidih sebenarnya bunda sebelum singkongnya masuk agar singkongnya cepat empuk jadi kita mendidihkan dulu airnya di panci nah bunda ini sebentar lagi kan mau mendidih kolnya bisa kita masukkan bunda nah biar tambah cantik ya bunda ya pakai kol lengkap sekali ini subsingkong kita bunda lengkap warna-warni dan bergizi ini enak loh bunda dibuat untuk ke apa namanya cemilan keluarga di sore hari atau di siang hari bunda enak untuk dimakan rame-rame dengan keluarga atau teman yang datang ke rumah kita makan panas-panas dengan sambal bunda nah bunda itu apa namanya subsingkongnya sudah mulai masak kita biarkan dulu sampai betul-betul dia apa namanya menggurak atau mendidih ya bunda ya jadi betul-betul masak semua bahannya ini nanti kita tes rasa nah sekarang bunda akan menyiapkan sambal tomatnya bunda untuk makan subsingkong ini bunda subsingkong kita sudah masak bunda seri mulianti mau tes dirasa dulu ya mudahan rasanya pas bismillahirrahmanirrahim hmm sedap sekali sekarang bunda mau masukkan dulu ke dalam termos besar ini ini anda sudah matang juga sambalnya bunda sambal subsingkong sudah jadi nah ini bunda seri mulianti mau masukkan dulu ke dalam termos ini termosnya ini 20 liter terlebih nih ya untuk diantarkan ke ini ke opos kamling disitu akan ngumpul bunda bunda warga kampung sini dan yang dayandanya juga remaja remaja putra dan putrinya ini bunda banyak subsingkong panas panas segar bunda rasanya tadi anda bilangnya mau testi ternyata enak bunda kata testi juga sebelum bunda testi anda udah testi duluan bunda ini mengerjakan dibantu anda kalau tidak dibantu anda bunda tidak mampu sendiri ini coba lihat anda banyak yang dalam termos banyak semoga cukup dan berlebih untuk warga nanti karena kan yang mau menambah nanti biar cukup sop singkong kita yummy yummy satu ini satu panci ukuran 10 liter lebih ini bunda pancinya bunda ini nah kita tambah saja dari pancinya ini bunda tambah sedikit biar dia penuh ya sip waduh isinya banyak banget ini airnya nah bunda ini sop singkong nya sudah jari dan siap diantarkan ke kampung ke pos kamling untuk warga kampung ngumpul malam minggu ini bunda ini bunda cantik sop singkong nya lengkap dengan ini apa dengan kol jagung wortel dan juga ceker ayam kelihatan bunda ceker ayam sedap ceker ayam ini bunda enak sekali ini banyak ini mudah cukup ya dan mudah aja lebih jangan sampai kurang ini nanti sup singkong sebentar mau diantar bunda kita habis mengantarkan ke pos kamling ini bunda sop singkong sudah siap kemudian ini sambalnya bunda sudah siap juga segini banyak sambalnya dan ini jeruk nanti kalau ada yang mau pakai jeruk bunda nah bunda ikuti terus bunda seri melianti dan yanda sebentar akan mengantarkan sop singkong nya mas adi itu sudah tidak sabar dari tadi mau jalan baik baiklah bunda ikuti terus bunda seri mulianti ya nah bunda sop singkong nya siap diantarkan untuk dibawa ke pos kamling ya bunda assalamualaikum warahmatullahi barakatuh bunda semua dan sahabat bunda malam ini bunda mau ke pos kamling mengantarkan sop singkong beserta sambal dan jeruk tadi yanda sudah taruh di mobil dan mas ali sudah ada di mobil kami mau berangkat dulu dan mengantarkan ke pos kamling baru akan jalan membawa om aldi ayo bunda mari ikuti selalu bunda sering muliant ya nah sop singkong nya mau diantar bunda dia tegap sama kursi itu kan jadi dia kencang biar goyang mobil gak apa-apa jadi aman jadi bunda disini dibelakang sama om aldi sayang dadah sayang mobil nasi kuning kan sana mobil nasi kuning lagi mas aldinya sana kak sudah menunggu dari sore mau minta jalan jadi sambil dia sambil cemberut karena bunda sibuk masak ya bunda kami mau ke pos kambing mengantarkan sop singkong nya dan sekalian nanti bawa mas adi jalan ya anda sudah mulai setir mobil hati-hati anda assalamualaikum mengantarkan ini sambil sambil sama apa itu jeruk amin 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 ini mau ini sini aja dulu pak sini aja masih panas sop singkong jadi kudis takut tumpah nanti enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa sop singkong ya sudah kita mau jalan dulu ya sama sama mudahan mati ngumpul-ngumpul rame ya adi bu assalamualaikum bunda kami setelah mengantarkan sop singkongnya ke apa namanya ibu pengurus PKK yang nanti akan bersama-sama anggota yang lain dengan para bunda dan yandanya serta pada para remaja putri dan putranya untuk berkumpul-kumpul di apa namanya pos kamling di kampung bunda nah bunda setelah mengantarkan bersama yanda kami akan mengajak mas aldi berkeliling-keliling malam mingguan dia nih masalahnya dari tadi siang sudah bete betul dia sampai marah-marah mau minta diantar jalan tapi bunda dan yandanya sangat sibuk dari pagi jadi mas aldi sayang dandat sayang dandat sayang saking bete nya gak peduli dia marah bisa marah juga ya mas aldi tapi ya kita dimaklumin aja dia kan emosinya tidak tertahan ya bunda mas aldi ini kalau sudah emosi kadang tidak bisa ada rem jadi kita harus bersabar agar mas aldi tidak semakin stres atau marah mas aldi ini kalau sedikit aja dengar suara kita nyaring disangka kita marah dia padahal kita ngobrol berdua itu kadang-kadang dia pikir dia yang dimarahi jadi kita serba-sala bunda tidak bisa sembarang-sembarang bicara dengan suara yang agak keras ya bunda nah bunda kita bawa mas aldi keliling-keliling dulu nanti kalau dia sudah puas keliling dan membeli apa yang dia mau baru kita kembali pulang ke rumah ya bunda ikuti bunda selanjutnya nah bunda mungkin kita tutup saja dulu pertemuan kita sampai disini ya bunda sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya bunda bunda sering mulia diakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bunda dan sahabat bunda sekalian bye 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 anda bye bye mas aldi mas aldi bye bye masih marah dia bunda mas aldinya bye bye lianty rezekinya melihat ya udah bisa tadi ngelai lam satu ya bisa curang punya mas singkong kamu ma li ucapin Oh iya 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 makan mantap malam minggu dapet rejeki Masiwan ayo Masiwan ditanyain ini nah Masiwan Masiwan tapi Masiwan saya datang sudah saya Terima kasih kerana menonton!